Kebalon, jadi jangan salah dengan kebalen yang di belakang penting, ini busur kebalon untuk Anda. Nah, kita akan bicarakan di sini nanti kebalon, kemudian relasinya dengan yang di selatan, yaitu Turianta Pada. Turianta Pada, kata Turianta Pada ini sekarang berubah atau nama ini berubah menjadi padanya hilang, Turiantanya kemudian hanya disebut dengan Turet, nama yang lebih kuno adalah Turian, sekarang kita kenal dengan Turet, jadi nama desa sekaligus nama kecamatan yang ada di sebelah selatan, selatan timur dari Malang, Turet. Jadi kita akan bicara bolak-balik di sini, Turianta Pada, Kebalon. Nah, nanti akan sekitir saya singgung, ada satu tempat yang terletak di dekat dengan Kebalon, dekat dengan, kalau sekarang Kebalon ya, Kebalon dulu, yaitu tempat yang bernama Tugaran. Ya, Tugaran. Nah, Tugaran ini sekarang menjadi Tegaron, ya, yang masuk dalam wilayah kelurahan, apa itu ya, sebelah selatannya Madyopuro itu, kelurahan, apa itu, Lesampuro, betul, ya. Jadi masuk wilayah kelurahan Lesampuro, di dalam wilayah kelurahan Lesampuro itu ada musuh namanya Tegaron sekarang. Nama kunonya adalah Tugaran. Nah, nanti kita akan bicara juga tentang Tugaran itu, ya. Ini letaknya di sekitar Deskali Ampron, ya. Nah, jadi ini yang akan kita bicarakan. Jadi kita membicarakan tentang dua tentang itu, antara Kebalon, yang sekarang masuk wilayah Kedungkandang, ya, sampai dengan Turianta Pada. Baik, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Saya, ini sebenarnya merupakan kelajutan, ya, dari pembicaraan pada edisi yang kelima, ya. Pada edisi yang kelima, kita akan semacam itu dulu, ya. Jadi pada edisi yang kelima itu diberitakan tentang seseorang, ya. Seseorang yang disebut-sebut dengan sebutan Mandalaneng Turiantawada, ya. Jadi dulu, kalau menyebut orang itu seringkali disebut berdasarkan tempat asal, ya. Mandalaneng Turiantawada, gitu ya. Mandalaneng Turiantawada. Jadi kalau misalnya rumah saya Sengkaling, maka saya itu dipanggil Pak Sengkaling, ya, gitu. Mas Demang, itu disebut dengan Pak Polwijen, ya, gitu. Nah, semacam itu, ya. Pak Ibi sebenarnya disebut dengan Pak... Pak Pangliawan, Pak Pangliawan, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi, dan di Tenggara masih biasa begitu, ya. Kita panggil Pak Ngatisari, ya, gitu. Itu artinya yang mewakili kita Ngatisari untuk turun ketika upacara Arul itu kan anggap aneh ya, yang anggap tangga, ya, atau drop tayung, gitu ya. Nanti turun ke langgang itu disebut dengan nama daerahnya. Terlepas dari siapa namanya, ya, gitu. Tapi kadang-kadang juga disebut dengan nama diri, ya. Nama daerah dan nama dirinya. Jadi Pak Turiantawada, ya. Mandalaneng Turiantawada itu dengan nama. Namanya disebut di sini. Namanya disebut dengan Bu Palot. Bu Palot, ya, Bu Palot. Jadi dalam kisah Pararaton, ya, dalam kisah Pararaton dikatakan bahwa sebenarnya Bu Palot. Bu Palot, itu artinya profeksinya kita akan bicarakan, ya. Bu Palot disebut-sebut sebagai Dharma Kancana. Ya, itulah yang digunakan di dalam Mararaton, itu Dharma Kancana. Artinya, Prajim, ya, Dharma di sini dalam arti Prajim, ya. Kancana, kita masih kenal, ya, sekarang. Kencan, Kenconong, ya. Jadi, Prajim Mas, ya. Jadi, Bu Palot itu adalah seorang Prajim Mas yang tinggal di satu mandala yang bernama Turiantawada. Bu Palot itu mematangkan keahliannya untuk membuat emas itu di Kabalot. Mematangkan, menyempurnakan keahliannya, keahliannya, membuat emas itu kepada seorang yang disebut dengan yang buyut. Ya, yang buyut. Sangat sekali, dalam proses, ya, dalam Pararaton tidak disebut siapa namanya. Ada yang disebut yang buyut Kabalot. Ya, ya.